Ia beralih ke informasi lainnya, pemersa sesosok mayat pria terapung di muara sungai kawasan Rumah Sakit Umum daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga saat hendak memancing di pinggir sungai. Ia pun memberitahu warga setempat untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi dan tim inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dan hingga kini belum diketahui identitas mayat tersebut. Usai dievakuasi, mayat pria itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga meminta kepada warga untuk segera lapor jika ada yang merasa kehilangan anggota keluarga.